Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bekerja di Malaysia Apakah karena gajinya besar atau apa jadi langsung saja guys kita play videonya let's go Oke ini dari channel Amalia Zaida hai hai oke Waalaikumsalam sharing episode 2 di video kali ini aku mau share tentang apa sih alasan aku bekerja di Malaysia dan mungkin alasan aku sama seperti alasan kebanyakan orang lainnya yang bekerja di sini Oke jadi apa aja sih alasannya Mari kita mulai alasan yang pertama adalah karena ekonomi keluarga jadi dulu itu sebenarnya aku pengen banget buat kuliah tapi karena keadaan ekonomi yang pas-pasan jadi aku memutuskan buat sebaiknya aku kerja dulu dan semoga aja nanti oke dan niatnya dan ada rezekinya aku bisa lanjut bersekolah lagi amin alasan yang kedua adalah karena jaraknya antara Indonesia dengan Malaysia itu dekat Oke jadi jadi ke Malaysia itu sangat-sangat mudah sekali jadi tinggal istilahnya menyeberang dari Batam atau bisa langsung dari pesawat seperti itu guys naik pesawat Oke naik pesawat jarak antara Indonesia dengan Malaysia itu cuma sekitar kurang lebih dua jam betul jadi kalau misal mau pulang ambil cuti itu baliknya dekat terus biayanya juga nggak begitu mahal betul selama aku kerja di sini kurang lebih tiga tahun aku belum pernah sama sekali ambil cuti udah tiga tahun yang masih seperti ini jadi ya kalau mau pulang nggak bisa balik lagi kesini jadi oke aku mau mau habisin kontrak sekalian alasan yang ketiga adalah karena prosesnya cepat Jadi di Malaysia itu enggak usah pakai sekolah bahasa Oke betul 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 guys ternyata ya bener sih dengan video ini kita paham juga bahwasannya ya sama aja kita kan jadi nggak susah-susah untuk belajar bahasa dulu ya kan beda sama halnya kalau jadi apa namanya itu pekerja di Korea Ataupun Jepang Kita harus memang faham betul Istilahnya sedikit tidaknya Kita harus belajar bahasa Korea Atau bahasa Jepang Apalagi kalau kita ke Arab Ya mestilah Karena orang Malaysia juga faham Sambingan Indonesia kan bahasanya Betul Betul Oh sebelum lulus Oke Oke Terus aku ikut seleksi berikutnya Itu proses berikutnya Seperti tes medikal Buat paspor Buat calling visa Oke Sampai bulan November Aku proses dari September 3 bulan ya Udah berangkat Oke 3 bulan Cepat juga sih 3 bulan itu Ya Lumayan cepat Agak lama juga sih Temen aku ada yang Proses itu cuma 1-2 bulan aja Dia udah terbang ke Malaysia Betul Dulu itu aku agak lama Itu karena Nunggu calling visanya ya Jadi Nunggu visanya turun Itu lumayan lama Sekitar 1-2 mingguan Itu baru turun Habis itu turun Dapat panggilan dari Malaysia Dapat panggilan dari Perusahaan aku itu Buat Bisa berangkat ke sana Jadi alhamdulillah Sekitar 3 bulan Itu aku udah bisa Udah selesai prosesnya 3 bulan aku udah Bisa berangkat ke sini Bisa berangkat ke Malaysia Alasan yang keempat adalah Karena biayanya murah Oke Kembali lagi ke alasan nomor 3 Karena disini itu Gak pake sekolah basa Jadi aku gak mengeluarkan Biaya sepeser Oke betul Betul Beda kalo di Jepang Ke Korea Ke Taiwan Itu kan kita harus Ada sekolah basa dulu Biar bisa bekerja disana Kalo disini itu Gak pake sekolah basa Ya langsung aja terbang Aku Bekerja disini Itu gak bayar Sepeser pun Dari awal sampe akhir Semuanya udah ditanggung Sama pihak perusahaan Oke Kontrak biasanya Aku berangkat ke sini Itu cuman nyiapin Uang buat saku aja Buat saku selama aku Belum Gajian Betul Jadi selama aku belum gajian Itu kan Makan Terus kebutuhan yang lain Itu kan pake biaya sendiri ya Jadi dulu itu aku Nyiapin uang saku Buat disini Selama aku belum gajian Udah itu aja Yang lainnya udah diurus Dan udah ditanggung Sama pihak perusahaan Alasan yang Kelima Adalah Karena biaya hidup disini Itu murah Oke guys Betul sih Kebanyakan orang Mengatakan bahwasannya Di Malaysia itu Serba murah Gitu kan Saya juga gak paham sih Kenapa mereka Berkata seperti itu Mungkin karena memang Sesuai ya Daripada gajinya Kayak di Indonesia aja Kayak UMR itu kan Istilahnya 3 juta Ya kan Nah disitu ya sesuai aja Dengan kehidupan kita Sedangkan kalau di Malaysia juga Mungkin Ya harga makanannya Disana juga murah guys Ya murah Istilahnya 5 ringgit 4 ringgit Buat makan-makan biasa aja lah Macam tuh Memang oke lah Nasi lemak aja 2 ringgit Ada yang dual 1 ringgit 50 sen Pun ada kan Wow Memang lah Sama halnya kayak di Solo Ini Biaya hidup disini Murah banget guys Ya 11-12 Kalau sama di Indonesia Untuk makannya Masih lumayan terjangkau Betul Dan enaknya disini itu Banyak transportasi umumnya Dan tentunya Harganya juga terjangkau Oke Aku kan tinggal di hostel Di Petaling Jaya Selangor Oh Selangor Biasa kalau aku berangkat dari hostel Ke KL Itu cuma bayar 6 sampai 10 ringgit aja Kalau naik transportasi umum Ada juga grab Kalau mau pergi naik grab Itu Juga bisa Tapi harganya agak mahal Iya lah Selain oke Selain oke Biar biaya tol Tapi menurut aku Biaya grabnya gak mahal-mahal banget sih Masih oke juga Masih pasti kantong Ya sekitar 19 ribu Atau 20 ribu lah Istilahnya kalau disini Ya memang mungkin jaraknya Antara Ya Tempat saya ini Ke solo baru Mungkin nanti teman-teman bisa cek juga Istilahnya dari jajar ke solo baru Itu sama harganya Sekitar 19 ribu Sampai 25 ribu guys Biaya hidup murah atau mahal Itu biasanya juga identik dengan gaji ya Oke betul Biasanya kalau gajinya itu tinggi Identik dengan biaya hidupnya juga tinggi Betul Dan yang keenam adalah Karena Gajinya lumayan besar Disini aku kerja di Selangor Selangor itu deket sama Kuala Lumpur Atau Oke Berapa sih gajinya Penasaran saya Jadi disini itu ya lumayan lah Mirip-mirip sama di Indonesia Tapi enaknya disini itu Ada fasilitasnya Ada Fasilitas Hampir sama basic Transport Di Jakarta Di Jakarta itu 3,5 Kalau gak salah Ada kliniknya Nah itu udah disediain sama pihak perusahaan Dan karena jauh dari keluarga itu Nanti Biasanya jadi gini Aku pengen cepat-cepat kumpulin uang Biar cepat kumpul Biar Targetnya itu cepat Kecapai Terus nanti kalau udah kecapai Bisa pulang ke Indonesia Terus ketemu lagi sama keluarga Dan alasan yang ketujuh Atau yang terakhir Itu adalah Karena aku pengen cari pengalaman yang baru All right Bagus ya Soalnya dari dulu itu Aku gak pernah jauh dari keluarga Betul Bagus Itu aku PKL di Jogja Selama kurang lebih 3 bulan Dan kesempatan ini Aku udah merasa besar Aku udah merasa Dewasa Pengen cari pengalaman yang berbeda Betul Pengalaman itu keren banget sih Itu gak gimana sih Gitu Dan alhamdulillah Aku minta izin sama orang tua Kerja di Malaysia Alhamdulillah diizinin Hidup jauh dari keluarga Juga bisa membuat kita Jadi semakin dewasa Betul Karena setelah itu Nanti kita bakal ada Masalah-masalah baru Masalah-masalahnya Anak umur segitu Kayak Masalah Kerjaan Masalah sama temen Dan mungkin Dan mungkin juga Masalah sama keluarga Dan kita bakal dihadapkan Dengan masalah itu Dan mencoba buat Menyelesaikan masalah itu sendiri Dan yang lainnya juga Menjadikan kita buat Bisa survive Atau bertahan hidup Di degree or Dan yang penting buat aku sih Jauh dari keluarga itu Bisa menambah rasa sayang aku Dan rasa cinta aku terhadap mereka Karena Kalau deket dengan mereka Itu kan Setiap hari ketemu gitu ya Ya kayak biasa aja gitu Tapi kalau jawaban Ada rasa kangen Betul Keluarga itu berharga loh Keluarga itu nomor satu Kayak gitu Jadi Setelah jauh dari keluarga itu Jadi lebih merasakan Betapa berharganya keluarga Gitu sih menurut aku Bestilah Oke guys Jadi itu tadi beberapa alasan Kenapa aku memilih bekerja di Malaysia Mungkin ada beberapa alasan Yang sama seperti Alasan temen-temen yang lain Yang bekerja di sini Oke Kalau ada yang kurang Atau mau kasih saran Bisa ditulis di kolom komentar ya Semoga kalian suka sama video ini Kalau kalian suka Jangan lupa Tekan tombol like-nya Alright Dan jangan lupa Buat dukung channel aku Dengan cara like Comment Share Atau subscribe Biar aku semakin semangat Buat kontennya Sip Bye semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke setelah menonton video Daripada Amelia Zaida ini Yaitu alasan orang Indonesia Bekerja di Malaysia Ya hampir semua orang sih Yang kerja di sana Itu rata-rata mempunyai alasan Seperti ini Dan memang Kutipan Dan yang terakhir itu Yang dia bahas Bahwasannya dia mencari pengalaman Di negeri orang Dan itu memang Saya sudah pernah merasakannya juga Guys ketika saya itu Berpisah dengan keluarga itu Ketika saya di Arab Dan keluarga di kampung Seperti itu Dan itu membuat saya itu Kayak memang Ya lebih Apa Lebih sayang kepada mereka Karena benar Dengan adanya keluarga ini Ya Kita itu pasti akan bahagia Seperti itu guys Dan itu menurut saya Pasti Apa ya Setiap orang Yang pernah istilahnya Berpisah lama Dengan keluarganya Pasti merasakan ini Tapi kalau yang tidak berpisah lama Dengan keluarganya Ataupun tidak pernah melancong Ya kan Istilahnya bekerja di Ya luar negeri Ataupun Ya berpisah lah pokoknya Jadi tidak serumah Ataupun tidak bersama-sama Pasti disitu beda rasanya ya Ketika kita Di luar negeri Ataupun di luar pulau Ya kan Beda pulau lah Seperti itu Maka rasa rindu Rasa kangen Itu pasti tambah besar guys Dan itulah kenapa Kalau kita itu Seseorang yang memang Suka melancong Istilahnya suka Pergi kemana-mana Keluar negeri terutama Itu akan Beda ya Pengalamannya itu Beda sama orang yang Belum pernah pergi Kemana pun Seperti itu guys Terima kasih buat Amelia Zaida Yang sudah sharing kepada kita Tentang alasan Orang Indonesia Bekerja di Malaysia So semoga bermanfaat Buat kita semua Dan semoga Menambah wawasan Kepada kita semua Dan buat teman-teman semua Yang takut Istilahnya keluar negeri Bekerja dan lain sebagainya Jangan takut Beranikan diri Karena itu Istilahnya Menyenangkan guys Ya menyenangkan sekali Ketika kita balik ya Ketika kita balik ke Indonesia Balik ke kampung kita Ke rumah kita Maka disitu Kita akan menemukan Apa ya Kehangatan kembali Seperti itu Atau bahkan teman-teman Istilahnya Yang takut untuk Bekerja di luar Pulau Nah seperti itu Ataupun dari kampung Mau ke Jakarta Dan lain sebagainya It's oke-oke saja Jadi Jangan takut ya Kita harus survive Dengan kehidupan kita Dan Ya cari pengalaman Sebanyak-banyaknya Karena pengalaman itu Sangat-sangatlah berharga Kepada diri kita Dan hidup kita Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, share, komen, dan subscribe Nyalakan saya Dan jangan lupa untuk Senantiasa mendoakan Kedua orang tua kita Dan keluarga kita semua Agar senantiasa diberikan Kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala Marah bahaya Malah betaka Bencana dan balak Tetap kita harus Doakan mereka guys Jangan menjadi Anak durhaka Yang lupa kepada keluarga Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf Apabila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.